Kapan terakhir kamu pake Facebook dan bekerja di PT Mencari Cinta Sejati? Kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata tentang sejarah berdirinya sebuah platform digital yang sangat fenomenal dan mengubah dunia Film The Social Network menceritakan kisah Mark Zuckerberg ketika merintis Facebook bersama teman-teman sekampusnya yang ternyata mereka harus melewati beberapa masalah bukan cuma masalah bisnis tapi juga masalah percintaan dan disini kita akan melihat beberapa sisi gelap dari Mark Zuckerberg Film ini sebenarnya menggunakan alur maju mundur tapi supaya lebih gampang dicerna saya akan merunutkan ceritanya dengan menggunakan alur maju jadi langsung saja kita tonton tapi sebelumnya saya ucapkan selamat datang di balik kacamata Film ini dimulai di sebuah cafe disana kita melihat Mark yang masih muda sedang ngobrol dengan pacarnya yang bernama Erika Mark ini adalah mahasiswa di Universitas Harvard dan saya sebenarnya cukup kagum sama kesabaran dari Erika yang setia mendengarkan cerita Mark padahal Mark membahas seputar hal-hal yang membosankan seperti codingan, pemograman, dan hal-hal rumit lainnya Mark itu seorang mahasiswa kutubuku yang setiap hari hanya hidup di depan komputer jadi dia tidak punya topik lain untuk dibahas sama pacarnya semua terlihat baik-baik saja sampai Mark menyinggung Erika dengan membahas pergaulan Erika dengan teman-temannya akhirnya Erika pun marah dan minta putus tapi saking sabarnya meskipun sudah putus dan sudah tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Mark Erika tetap sabar menunggu dan menemani Mark untuk ngobrol setelah di cafe itu Mark ternyata pulang dengan sakit hati karena putus dari Erika dia pun langsung pulang ke asramannya dan langsung nulis blog tentang kejelekan Erika Mark mengatakan kalau Erika itu pelacur, behannya kecil, dan sebagainya Mark ditemani dengan birnya terus menuliskan cerita tentang keburukan Erika di blognya setelah meluapkan kemarahannya Mark tiba-tiba dapat ide untuk membuat sebuah situs bernama facemash.com yang dimana situs itu berisi review tiap cewek yang ada di kampusnya berdasarkan tingkat keseksiannya tidak lama sahabat Mark yang bernama Eduardo datang setelah membaca blog dari Mark dia pun berencana untuk menghibur Mark tapi Mark yang flat malah minta bantuan Eduardo untuk membuat situs facemashnya sebenarnya yang dilakukan Mark ini bisa saja melanggar hukum atas pencemaran nama baik kepada cewek-cewek di kampusnya dia juga bisa dimusuhi karena tindakannya yang tidak sopan Eduardo yang awalnya ragu akhirnya menyatujui untuk membantu Mark setelah itu Eduardo pun menunjukkan algoritma untuk meranking cewek-cewek di kampusnya di film ini bisa dibilang Mark dan teman-temannya jago di bidang IT karena mereka kuliah di jurusan IT iyalah mereka pun mengumpulkan foto para cewek yang ada di kampusnya dengan cara menghack situs kampusnya sendiri yaitu Harvard jadi cara kerja dari situs facemash ini adalah nantinya akan ada dua perempuan disandingkan lalu nanti orang-orang yang disuruh untuk memilih perempuan itu mana yang lebih seksi kiri atau kanan setelah situs itu launching malam itu juga situs itu dapat 2200 pengunjung dalam 2 jam pertama seisi kampus jadi heboh semua cowok di kampus itu memilih mana cewek yang lebih seksi menurutnya dan di sisi lain Erika membaca tulisan blog dari Mark dia pun sedih dan sakit hati karena akibat dari blog itu Erika mendapat bulian dari teman-teman kampusnya para cewek-cewek yang ada di kampus itu juga mulai marah ke Mark karena situsnya dinilai merendahkan diri mereka akhirnya Mark dipanggil ke ruang BK untuk sidang karena Mark menghack situs dari Harvard tapi bukannya minta maaf Mark yang angkuh itu malah bangga karena sudah menghack situs sekelas Harvard Mark juga bilang kalau berkat dia sekarang Harvard tahu kalau situs mereka ternyata tidak aman dan harusnya Mark dapat penghargaan akhirnya Mark pun dihukum dengan percobaan selama 6 bulan dan kalau dia mengulangi perbuatannya maka dia akan dikeluarkan dari kampus berita tentang Mark akhirnya sampai di telinga Cameron, Tyler, dan Diva mereka bertiga ini adalah tim yang mengerjakan projek situs online social media yang mereka namai Harvard Connection mereka pun mengajak Mark untuk berdiskusi dan Mark mengatakan bahwa dia pernah membuat sebuah aplikasi musik tapi aplikasi itu diberikan kepada Microsoft secara gratis mantap sekali Mark mereka pun ngobrol tentang Harvard Connection jadi nantinya Harvard Connection ini akan jadi social media yang kalau kita bikin akun di sana maka kita akan mengisi ketertarikan kita usia, data diri, foto, dan saling invite dengan teman online seperti itulah lalu Mark bilang hal itu tidak ada bedanya sama Friendster dan Myspace tidak ada sesuatu yang unik di sana cuma bawa nama Harvard itu tok tapi akhirnya Mark bergabung di projek itu dan di tengah jalan Mark memutuskan keluar dia berencana untuk membuat sebuah media online sendiri Mark pun menghubungi Eduardo karena Eduardo yang sangat kaya bisa memberi modal dalam proyeknya Mark menjelaskan dan berusaha meyakinkan Eduardo Mark juga menceritakan saat Vesmas viral itu bukan karena orang-orang cuma mau lihat foto perempuan karena di situs lain juga pasti menyediakan itu tapi Mark berkata bahwa alasan orang suka Vesmas itu adalah karena foto perempuan di sana adalah orang yang mereka kenal jadi Mark berpikir bahwa orang-orang itu sebenarnya mau tahu tentang aktivitas orang lain yang mereka kenal kemudian Mark berencana membuat social media yang membuat orang-orang bisa melihat aktivitas orang lain melalui profil yang dia unggah dan social media itu katanya berbeda dari Vesmas yang datanya berasal dari hasil hack untuk social media yang dirancang oleh Mark nantinya orang-orang itu sendiri yang akan mengisi data diri mereka di akun pribadinya akhirnya Eduardo pun tertarik untuk bergabung dan memberikan suntikan dana sebesar 1.200 dolar jadi Eduardo nantinya akan menjadi co-founder dan Mark menjadi CEO kemudian Mark menyiapkan social media itu selama 30 hari dengan kodingan-kodingan yang rumit bahkan Mark sampai beberapa hari tidak tidur demi menyelesaikan social medianya dan pada tanggal 11 Januari 2004 jadilah situs bernama The Facebook tapi selama 1 bulan setelahnya Mark merasa masih ada yang kurang dari The Facebook hal itu membuat Mark stres sampai-sampai dia tidak tidur di saat yang sama salah satu teman Mark mendatanginya dan bertanya tentang salah satu perempuan yang bernama Stephanie dia bertanya apakah Stephanie single atau punya pacar dan kalau dia single apakah dia lagi cari pacar atau memfokus UN dulu mendengar itu Mark mendapat inspirasi dan menemukan apa yang selama ini kurang dari The Facebook dan hal itu adalah orang-orang tidak pakai kalung penanda mereka punya pacar atau tidak jadi disitulah Mark terinspirasi untuk menyediakan kolom pilihan status di The Facebook jadi cowok yang lagi suka sama cewek bisa tahu status dari cewek itu dengan lihat profil di akunnya dan setelah itu akhirnya Mark merasa semua komponen yang ada di The Facebook sempurna setelah itu akhirnya The Facebook rilis dan saking capeknya Mark pun tertidur sambil duduk singkat cerita situs The Facebook langsung viral dan semua di Harvard menggunakannya hal itu membuat lahirnya bahasa gaul yaitu Facebook kanah padahal dulunya bahasa itu tidak ada yang dulunya orang cuma bilang SMS kanah, telepon kanah, CM kanah hal itu membuat Mark dan Eduardo menjadi terkenal di kampus singkat cerita di sebuah restoran Mark tidak sengaja bertemu dengan Erika Mark pun akhirnya menyapa Erika dan meminta maaf atas blog yang dia tulis di masa lalu tapi Erika yang sudah sangat sakit hati bilang kalau dia tidak mau lagi melihat wajah Mark bahkan popularitas Mark tidak berpengaruh sama sekali kepada kemarahan Erika akhirnya Mark pun pulang dengan perasaan yang sangat menyesal lalu saat di kamar asrama Mark dan Eduardo terlibat perdebatan karena Eduardo melihat surat tuntutan yang menuntut The Facebook karena mencuri ide dari situs Harvard Connection rancangan Cameron, Tyler, dan Diva mereka bertiga merasa bahwa konsep The Facebook adalah curian Mark dari konsep Harvard Connection Eduardo disitu merasa dibohongi karena harusnya Mark bilang sejak awal tentang masalah ini beberapa waktu kemudian Mark, Eduardo, dan pacarnya Eduardo yaitu Christy sedang menemui Sun Parker Sun Parker ini ceritanya adalah owner dari Napster.com yaitu situs download musik bajakan Sun Parker berencana bekerjasama dengan Mark untuk mengembangkan The Facebook tapi Eduardo sebenarnya tidak suka sama ini Sun Parker karena kepribadiannya yang tidak baik mulai dari dia sudah datang telat setengah jam suka main cewek dan sampai-sampai dia pernah terkena narkoba setelah obrolan selesai dan saat Sun Parker akan pergi dia kemudian menyarankan untuk menghilangkan kata The dan hanya memakai Facebook dan sejak saat itu Mark dan Eduardo pun mengubah nama The Facebook menjadi Facebook singkat cerita Sun Parker mulai membawa Parker ke area yang tidak baik seperti mengajak ke pesta, main cewek, dan sampai puncaknya Sun Parker menghasut Mark untuk menendang Eduardo keluar dari tim tapi ya Mark pasti masih pikir-pikir dulu untuk menendang Eduardo dari tim tapi dengan semua relasi yang Sun Parker miliki dia membantu untuk mengembangkan Facebook yang awalnya hanya satu server saja yaitu di Amerika menjadi bisa digunakan di seluruh server di dunia dan akhirnya setelah perjuangan Mark dan Eduardo yang selama ini merintis Facebook dari nol mereka akhirnya mendapat investor besar mereka yang pertama sebesar setengah juta dolar Mark akhirnya punya kantor yang bagus tapi Mark terhasut sama Sun Parker dan akhirnya Eduardo dikeluarkan dari tim Eduardo yang merasa kecewa langsung mendatangi Mark dengan perasaan marah Eduardo tidak menyangka dia akan dihianati oleh sahabatnya sendiri Eduardo juga tidak menyangka bahwa Mark lebih memilih Sun Parker ketimbang dirinya yang sudah merintis Facebook dari nol Eduardo pun keluar dari kantor Facebook singkat cerita Facebook sukses dan mendapat 1 juta pengguna pertamanya semua orang sangat senang dan ingin merayakan hal itu di sisi lain Mark terlihat murung dan merasa ada yang hilang sejak Eduardo pergi dia merasa tidak bahagia meskipun Facebook sukses besar kemudian pesta perayaan kesuksesan Facebook pun dirayakan di sana Mark ternyata tidak ikut di pesta itu dan memilih untuk stay di kantor saja saat pesta itu Sun Parker ternyata sedang melakukan pesta narkoba yang akhirnya digrebek oleh polisi setempat saat Sun Parker menelpon Mark untuk meminta tolong Mark ternyata menolak untuk menolong dan justru mengeluarkan Sun Parker dari Facebook faktanya Mark telah yang menelpon polisi untuk menggerebek Sun Parker dan akhirnya tersisa Mark sendirian menempati jabatan tertinggi di Facebook sebagai CEO di akhir film Mark mendapat gugatan dari Eduardo dan 3 sekawan dari Harvard Connection tapi akhirnya mereka mencapai kesepakatan damai dan memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan gugatan mereka kemudian kita melihat Mark membuka halaman Facebook Erika dan menginvite-nya sebagai teman film pun akhirnya selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati